Intro Energi 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 Air ke depan terakhir Ya nanti ditunggu lah Sabar yang kedua ya biasa saja lah biasa ya penilaian terserah kepada masyarakat ya tadi kan memang waktunya pendek ya tidak mungkin kita bisa menyampaikan secara total, gak bisa jadi memang apa kalau waktunya agak panjang kita bisa menyampaikan secara total ke depan akan seperti apa tapi karena waktunya pendek-pendek memang kita ambil poin-poinnya saja itu saja kayak sepak bola saja tapi ada yang penting tadi Pak saya ingin sampaikan setuju dengan penyataan Pak apanya setuju dengan penyataan Pak oh ya ya bagus 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 menyetujui kan bagus kan berarti mendukung saya apanya? sikatan? loh itu semua pemerintah juga tahu tpid juga tahu kamu tahu gak tpid juga tahu ya ini kita ini kan mau megam pemerintahan pasti waktunya pemerintahan ngerti dong masalah DAU, DAK, TPI, BIN semua tahu ya terserah masyarakat saya gak mau menilai kalau saya kalau saya realistis saja angka-angkanya sudah realistis memang kita mau kerja keras untuk mengejar itu tetapi realistis saya gak mau hal-hal yang bogasti karena nanti pada kenyataannya memang tidak seperti itu sulit jadi menurut saya ya saya realistis saja apa yang kira-kira kita bisa kita lakukan apa yang bisa kita kejar kita kejar itu saja apanya disiapkan biasanya hanya saya makan banyak gitu sama tidur banyak itu saja saya harap ini sudah menunggu calon presiden nomor 2 dan wakil presidennya calon wakil presidennya untuk memasuki holding room setelah selesai dari press conference ini ada Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kala akan keluar kita akan coba bertanya-tanya apakah Pak Joko Widodo ini puas dengan penampilannya pada malam hari ini karena tadi dari Pak Prabowo sendiri sudah cukup confident apakah hal yang sama juga dirasakan oleh ya sudah kita sudah on air dan kita akan langsung mewawancarai Pak Joko Widodo yang saat ini masih berbincang bisa Anda lihat tadi berbincang dengan Anies Baswedan Pak Jokowi bagaimana penampilan Anda malam ini puas dengan presentasi Anda ya terserah terserah kepada masyarakat lah yang menilai jangan ditanyakan kepada saya tapi Bapak sendiri cukup ini nggak Pak puas nggak Pak dengan tadi apa namanya argumentasi kemudian juga pertanyaan-pertanyaan kan itu kan waktunya pendek ya kalau waktunya agak panjang kita bisa menerangkan secara utuh menerangkan tidak terpotong-potong bisa utuh sekali sehingga akan lebih jelas tetapi saya kira tadi yang meskipun tadi kita sampaikan dalam bagian-bagian yang sangat pendek tetapi saya kira masyarakat bisa menangkap kenapa kemana arah ekonomi ini akan dibawa yaitu ke desa ke daerah dan juga ke ekonomi-ekonomi yang berkaitan dengan rakyat ke UMKM ke pasar tradisional ke penataan kaki lima itu yang ingin kita bangun kita bisa sampai jalan Pak itu tadi juga disebutkan salah satu poin yang menarik adalah ekonomi kreatif yang disebutkan tadi oleh Pak Prabowo nah itu tadi juga sempat akhirnya ada Pak Prabowo kemudian memeluk Pak Jokowi karena setuju dengan pernyataan dari Pak Jokowi sendiri nah kira-kira apa tuh Pak yang nantinya akan Bapak lakukan jika memang ekonomi kreatif ini kayaknya semakin lama semakin jadi perhatian masyarakat dan memang jadi penggerak ekonomi kita iya ini anak-anak muda kita anak-anak muda kita ini luar biasa coba perhatikan membuat animasi membuat game ini jago-jago yang di kita ini yang tidak pernah kita lirik ekonomi kreatif ini tapi kita mau punya potensi dan kita mau punya kekuatan seni pertunjukan seni pertunjukan dari Sabang sampai mereka mau cari apa mau cari apa baik yang musik baik yang tari mau cari apa ada tetapi yang kita lihat memang tadi sudah saya sampaikan manajemen panggung yang tidak digarap dengan baik manajemen lighting yang tidak digarap dengan baik manajemen promosi yang tidak digarap dengan baik sehingga Pak produk yang bagus itu tidak terkemas dengan baik inilah saya kira ke apa ke depan yang harus kita yang harus kita kerjakan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa dengan dengan produk-produk garment kita yang handmade kemudian juga tas kita yang handmade ini produk-produk kreatif yang tidak pernah dilirik oke dan 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 ke depan itu menjadi sebuah kekuatan besar kalau negara hadir kalau negara memberikan ruang kalau negara memberikan dukungan anak-anak muda kita akan muncul oke dan mereka bisa saya yakin mereka bisa berkompetisi mereka bisa bersaing di dunia global saya ingin undang juga Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala coba komentari tadi penampilan dari Pak Jokowi apakah cukup memuaskan cukup detail untuk menjelaskan program-program ekonomi ke depannya iya pastilah ini kan masalah yang masalah praktik masalah yang kita jalankan selama ini kan bedanya memang antara kita ini yang ada pengalaman bidang itu dengan tentu yang baru masuk ke situ tentu bedanya di situ kan jadi ada konseptual ada yang praktik dari Pak Jokowi JK ini kan yang paling mencolok adalah revolusi mental itu ya kenapa tadi itu nggak dielaborate lebih gitu karena itu kembalikan pelaku ekonomi adalah manusianya juga kenapa tadi dari revolusi mental itu tidak ditonjolkan iya kan tadi saya sampaikan waktunya yang sangat mepet tadi kita sebut ya tapi tidak bisa kita ceritakan secara utuh tapi kalau waktunya panjang bisa kita sampaikan dan kita ceritakan secara utuh saya kira sekali lagi bahwa revolusi mental perubahan mindset perubahan pola pikir itu penting sekali bagi negara ini bagi masyarakat dan itu akan bisa membalikkan bahwa manusia Indonesia itu bisa produktif dan bisa berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi baik memiliki daya saing yang tinggi dari Pak Jokowi Yusuf Kala terima kasih banyak Bapak sukses untuk debat berikutnya dan itu tadi wawancara kita kita akan kembali setelah jadap arewara berikut tetaplah bersama kami